Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum rejian, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Vicky Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum rejian, reban, cari cuan Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke mamang, untuk kondisi market siang kali ini Ini masih merah pastinya Ini masih berdarah-darah, bercucuran darah Dan sekarang bitcoin bahkan menyentuh ke harga 27 ribu dolar Wow, kita masuk ke sebuah chartnya ya Penurunan masih amat sangat kuat ya Dan gue rasa bitcoin akan menyentuh ke harga 25 ribu dolar Ini hanya sedikit analisis gue aja ya Ini gue yakin, tetapi tidak akan langsung menuju ke harga 25 ribu Pastinya akan ada sedikit koreksi dulu breakout ya ke atas Sedikit, tetapi itu tidak banyak Hanya sedikit naik, langsung dibantai lagi turun Kita cek dari time frame 4 jam Nah, dari time frame 4 jamnya pun sama Ini masih penekanan untuk dari segi penurunannya masih sangat kuat ya Dan gue rasa ini masih sangat akan terjadi penurunan ya yang lebih lanjut Bahkan sampai ke harga 25 ribu Jadi kalian ya dior lagi ya Apabila kalian ingin menyerok Token-token ataupun koin-koin yang lain Ya, gue rasa sih kalian untuk menahan dulu ya Sabar Tetapi ya kalau misalkan kalian udah siap dengan risikonya Ayo silahkan Gue hanya sedikit mengingatkan aja ya Karena atas dasar bitcoin ya Itu altcoin berpengaruh Karena induknya adalah bitcoin Dimana bitcoin turunnya Pasti altcoin pun turun ya Apalagi bitcoin shortnya dalam gitu ya Bagaimana dengan altcoin gitu ya Oke, jadi itu aja ya sedikit analisis gue mengenai dari bitcoin ya Jadi ya kalian tetap sabar aja dulu Tahan dulu aja uangnya ya Ya, walaupun memang cara recovery para investor di aset kripto Ketika harga turun kita nyerok Ketika turun lagi kita share Ya, tetapi untuk kondisi seperti ini itu tidak bisa ya Itu menurut gue jangan dulu lah Sabar dulu Bukan tidak bisa Tetapi resikonya lebih besar gitu ya Kita waktu bitcoin agak stabil aja Main di harga 35 ribu sampai 40 ribu itu ya Resikonya lumayan Apalagi bitcoin yang memang penekanan penurunannya itu masih sangat dalam Ya, itu lebih besar lagi ya resikonya Oke, jadi pada kesempatan siang kali ini Gue bakalan ngebahas dari coin yang memang sedang ancuran-ancuran Sekiranya kalian tau ya Jadi di sini gue akan membahas dari coin Peraluna Nih sekarang Luna sudah berkepala 0,2 dollar Widhi Aduh, gapis pikir gue ya Queen ratusan dollar Sekarang sudah Udah bukan Kiel Hero lagi ya Itu udah Kiel Aduh Ah, gue gak bisa ngomong nih Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya Bentar gue ngopi dulu ya Seperti biasa lah Biar lebih enjoy Walaupun hati menangis gitu ya Tetap aja gue enjoy dari segi absensi merah semua ini ya kalau kita sekolah rapot merah kayak gini udah ditabokin gua mama gua ya rapot gua merah kayak gini gue tabokin ama gua diusir mungkin ya tetapi di sini ada yang lebih gila ini ya Nah Terra Luna 96% aduh 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 gila banget ini ya wah 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 kacau ini ya gua bakalan ngebahas dari koin Terra Luna ya Oke kita lanjut kita bahas nih ya Terra Luna aduh gua pasang chartnya dulu nah gila ini ini harga masih pada tanggal berapa nih Hai ini bulan empat lah ya tanggal empat nih bulan kemarin ya bulan April tanggal empat ini harganya harganya masih 119 sekarang tanggal 12 Mei harganya udah di 0,22 dollar waduh nah kira-kira ya di sini gua tidak sehujung tetapi gua hanya sedikit berspekulasi ini ya menurut kalian ada dalangnya enggak dari segi anjloknya rugupulnya Terra Luna ya dari harga ratusan dollar sampai dengan ke 0,2 dollar kira-kira menurut kalian ada dalangnya enggak dibalik eh eh keruntuhannya dari sebuah harga tela Luna ya dari anjloknya harga Terra Luna untuk gua pribadi sih pasti ada dalangnya ya entah siapa itu gua enggak tahu ya ini hanya menurut gua aja pandangan gua untuk di aset kripto ini kira-kira dalangnya seperti apa menurut kalian ya entah maka ada memang menyerok besar-besaran tiba-tiba langsung dijual gitu dengan mendoktrin orang-orang yang berinvestor di suatu aset tersebut ya contohnya di Luna ini ya misalkan orang ya udah didoktrin bro ABCD gitu udah jual aset lo gitu ya kita hancurin harganya perusahaan itu kita hancurin nah kira-kira ada enggak seperti itu gua berasumsi seperti ini kepada kointera Luna karena di dalam sebuah artikel itu itu ada sedikit ya kisruh lah agak kisruh gitu ya ada tuduhan-tuduhan gitu dan ada juga salah satu perusahaan gitu yang berkulit hitam ya itu dituduh juga ada kaitannya dengan kehancurannya Terra Luna nah jadi ya gua gua ke arah sana ya makanya gua bilang di awal itu ada enggak sih dalang dibalik keruntuhannya harga Terra Luna ini gitu ya ya jadi gua sebelumnya itu membaca sebuah artikel gitu disitu itu udah gua baca dan memang ada sedikit tuduhan-tuduhan gitulah dengan hancurnya harga Terra Luna Oke jadi langsung aja kita masuk ke sebuah artikel nah disini ya dikutip oleh you today ini blackrock mengatakan tidak terlibat dalam ledakan Terra Nah dari situ ya gua 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 berpikir bahwasannya apa iya gitu ya ada kecurangan ada memang dalang dibalik sebuah hancurnya perusahaannya bisa dibilang perusahaan laya Terra Luna ini perusahaan lah walaupun memang dia bentuknya setripo tetapi itu perusahaan juga gitu ada enggak sih dibalik dalam semua ini gitu ya bahkan di sini ada yang memang menuduh perusahaan blackrock gitu ya dan disini blackrock mengatakan tidak terlibat dalam ledakan teraluna atau hancurnya perusahaan teraluna aset kripto teraluna nah disini blackrock yang manajer aset terbesar di dunia dengan tegas menyangkal keterlibatannya dalam runtuhnya teraluna pada hari Rabu pelapong media sosial di Twitter dihebohkan dengan rumor bahwa blackrock perusahaan perdagangan kontroversial Citadel dan pertukaran mata uang kripto Gemini bergabung untuk menghancurkan teraluna nah nah jadi gitu ya ini banyak bertebaran sekali nih ya gosip-gosip ya dengan hancurnya teraluna bahkan di sininya blackrock aja nih dituduh gitu dituduh bahwa dia terlibat dengan kasus runtuhnya teraluna tetapi biasanya yang menurut gue dengan orang-orang yang menuduh seperti itu ya biasanya gitu dengan tanda kutip lempar batu sembunyi tangan itu menurut gua ya pertukaran yang dipimpin Winklepos diduga meninjamkan 100.000 BTC ya ke perusahaan yang disebutkan di atas nah jadi ada sebuah yang si Winklepos ini ya dia meminjamkan 100.000 Bitcoin ke perusahaannya blackrock ya karena disini sebutkannya perusahaan yang di atas itu yang disebutkan di atas sehingga mereka dapat membeli UST dari pendiri Terraform Dukun atau Dokwon nah jadi disini ya dia melihatnya gitu ada sebuah pertukaran dari Winklepos dengan perusahaan blackrock itu ya dengan meminjamkan 100.000 Bitcoin untuk membeli UST lalu dibanting gitu ya itu menurut gua blackrock dan Citadel membuang kepemilikan Bitcoin dan UST mereka memicu serangkaian penjualan paksa nah mungkin dari sini ya dilihatnya bahwasannya blackrock itu membuang kepemilikannya artinya menjual Bitcoin dan juga UST gitu ya secara besar-besaran dan itu bisa dibilang secara paksa gitu di saat market seperti ini kau dia bela-belain jual rugi gitu ya mungkin acuannya ke arah sana demi menghancurkan Terra Luna ini hanya dari segi artikel aja ya untuk kebenarannya itu nanti kita kupas ya benar atau tidaknya bahwa si blackrock ini dan Citadel benar-benar menjual paksa Bitcoin dan juga UST-nya yaitu stablecoin nya Tera ya The Paging UST menjatuhkan harga Luna dan juga menghancurkan pasar yang lebih luas kedua perusahaan itu diduga dapat membeli kembali Bitcoin dengan harga murah untuk membayar kembali pinjaman besar-besaran entah kayak gitu ya ini akan terjadi sebuah pinjol mungkin nggak mungkin ya kalau pinjol untuk mencari dana segar beralih ke pinjol itu nggak mungkin seri sih dari sekelas dukwon gitu ya dukwon pinjol gitu anjir gokil banget ya pinjol ngakak banget pinjol demi membangun lagi ya dari segi harganya Tera Luna dan juga UST-nya enggak 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 kayak gitu ya Allah Akbar nah disini ada teori konspirasi bahkan dibagikan oleh pendiri Cardano yang bernama Charles Hoskinson ya dalam tweet yang sekarang sudah dihapus jadi ada sebuah konspirasi nih dari pendiri Cardano yang bernama Charles Hoskinson ya dalam sebuah Twitter resminya dia di akun Twitter pribadinya dia tetapi sekarang itu udah dihapus udah nggak ada gitu ya Gemini bagaimanapun adalah yang pertama menyangkal keterlibatannya dalam kecelakaan itu Citadel juga telah mengonfirmasi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kematian Luna karena tidak memperdagangkan stablecoin UST jadi disini ya Citadel itu dan Blackrock dia menyangkal bahwasannya Oh itu enggak ada urusannya dengan gua gitu kematian Terra Luna kerumpulan Terra Luna itu enggak ada hubungannya dengan gua karena gua tidak memperdagangkan stablecoinnya UST Terra gitu ya itu jadi mereka ya berspekulasi seperti itulah ya harga Luna jatuh 96,43 persen ya kalau dibulatkan 97 persen lah ya dalam satu hari kelepel 0,31 dan sekarang harganya udah di 0,2 ini turun 99,75 persen dari rekor puncaknya yaitu berharga di 119 dolar yang tercatat pada tanggal 5 April ya dari tadi kita melihat dari segi catnya ya pada tanggal 4 April itu masih 119 beda cerita dengan tanggal 12 Mei sekarang yang harganya hanya 0,22 dolar Blackrock terhadap dengan tetapi menjelajahi cryptocurrency selama setahun terakhir seperti dilansir oleh YouTube day yang menculupkan kakinya ke dalam Bitcoin berjangka pada awal 2021 manajer besar sekarang juga menangani kecadangan khas USDC Circle setelah berpartisipasi dalam putaran pendanaan 400 juta dolar perusahaan vintage nah jadi disini ya ini ya ada sebuah tuduhan-tuduhan lah ya dari kematiannya Terra Luna disini kasar banget itu ya bilangnya kematian Terra Luna ya ya karena memang ancur-ancuran banget ya kita juga tahu lah bahwa sini Terra Luna anjlok banget gitu ya Nah jadi sekarang kita langsung aja nih masuk ke sebuah Twitter resminya si Blackrock katanya dia disana angkat bicara atau bersuara gitu dari dalam akun Twitter resminya Blackrocknya dia sudah centang biru dia pun akhirnya angkat bicara dengan tuduhan-tuduhan dari luar ya yang memang menuduh ke Blackrock ini rumor bahwa kami memiliki peran dalam runtuhnya UST sepenuhnya salah faktanya Blackrock tidak memperdagangkan UST nah disini juga dia melaporkan ke pihak forbes.com ya pada hari Rabu itu ya di sini dia mengatakan rumor untuk memiliki dalam runtuhnya UST itu gua ini enggak ada enggak ada kaitannya dan itu sepenuhnya salah gitu dengan informasi seperti itu isu-isu seperti itu itu tuh salah gitu ya dia dia langsung melapor nih ke pihak orbes.com dan di sini juga ya Blackrock itu pada 12 jam yang lalu dia memenjutkan lah ya pelajari bagaimana kami menggunakan uang klien uang customer uang nasabah kami gitu ya untuk bekerja dengan investing di perusahaan dan proyek yang dimiliki dipimpin oleh atau melayani komunitas kulit hitam ya yaitu Blackrock gitu ya latin dan penduduk asli Amerika nah kalian bisa langsung melihat dari YouTube nya nih ya di sini dia ada sebuah konten juga nih ada YouTube nya kalian bisa mengklik di sana untuk mencari tahu gitu jadi bagaimana sih dia mengelola ke uang-uang klien gitu uang-uang customer gitu ya di perusahaan dan di proyek yang mereka miliki dan dipimpin oleh orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat Oke memang jadi ini aja ya informasi seputaran Terra Luna untuk hari ini ya jadi dengan runtuhnya Terra Luna bertebaran sekali nih isu-isu bahkan ada juga tuduhan kepada salah satu perusahaan Blackrock ya yang dipimpin oleh orang-orang kulit hitam asli Amerika Serikat Oke kurang dan lebihnya mohon maaf tetap diordui orang riset ya ini ini market sedang tidak baik-baik saja gua harap kalian tetaplah santuy tetap santuy Oke memang sampai jumpa saksikan di the next video video selanjutnya salam cuan salam profit bye bye selamat menikmati ola